Memasuki libur panjang Isromir, Rospemisa, kawasan objek wisata Lembang masih menjadi primadona wisatawan dari luar kota Bandung. Terpantau kepadatan terjadi di Jalan Raya Lembang, jalur menuju ke sejumlah objek wisata pada kami siang. Petugas kepolisian pun memutar balikan arah wisatawan dari luar kota Bandung yang tidak membawa surat repit kantigen. Kepadatan antrian kendaraan wisatawan terjadi di Jalan Raya Lembang menuju sejumlah objek wisata. Kendaraan didominasi oleh kendaraan milik pribadi yang berasal dari luar Bandung seperti Jabodetabek dan wisatawan lokal Jabar. Pengemudi hanya bisa memacu kendaraannya 10 hingga 20 km per jam. Selain maraknya volume kendaraan, jalannya menyempit dan berkelok menjadi alasan lain penyebab kepadatan. Petugas kepolisian dari Mapora Cimahi dan Mapora Seklembang menyiagakan anggota kepolisian di titik-titik rawan kemacetan dan memutar balikan arah kendaraan wisatawan dari luar Bandung yang tidak membawa surat repit antigen. Kita akan melakukan himbauan terhadap masyarakat, kemudian pembagian masker, himbauan terhadap masker berupa, lebih baik di rumah daripada berwisata di luar. Jadi rencana kami akan melakukan PPKN nanti di Petri pada hari Sabu Minggu. Babilan warga masyarakat yang ke arah Lembang, yang tidak membawa surat keterangan repit antigen, Kemudian akan kita putar arah ke asal, kemudian... Diprediksi kepadatan akan terus terjadi hingga libur usai, mengingat kawasan Lembang merupakan prima dona wisata di Jawa Barat.